Kemarin kan ada yang ketangkep Orang gara-gara prostitusi online Oh iya Kan gak bisa ya Biar pajak gak ya Kalau ibu naikin pajaknya Cukainya naik Nanti pengeluaran terbesarnya Rokok bukan beras 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Saya lagi mau nanya dulu Kenapa Menteri Keuangannya pake Apple Watch ya Gak gini loh bu Namanya Menteri itu Apalagi Menteri Keuangan Sekakanya Patek Phillips Rolex Kenapa Apple Watch Dan paling murah lagi Bahkan bukan stainless steel Itu yang lama ya bu Iya yang lama Yang belum rusak kenapa Segitunya bu Gaji menteri Gila Gila Kenapa Fungsional Utama ya Karena kan Dia connect sama Handphone Handphone kita Jadi semua Tracking Terus dia juga rajin Ngingetin gitu Jadi aku rasa Kau tidak bergerak Tidak Oh iya Betul Betul Jadi untuk kita-kita yang Banyak saat kita Di satu tempat Harus rapat lah Harus duduk Jadi ini bagus Untuk reminder Benar Benar Apalagi kalau Zoom Apalagi kalau Zoom Kalau Zoom meeting sekarang Dan permintaan Zoom Banyak banget Karena mereka pikir Ah sekarang Minta kan Ibu kan Tidak perlu harus kemana-mana You just like Zoom Dan orang ekspektasinya I always have to Memenuhi permintaan Saya gak suka banget Yang namanya Zoom meeting Seriusly Mata capek Iya Human touchnya Ilang juga Semuanya sekarang kan Sebelah online Semuanya sebelah online Bahkan kemarin Yang heboh-heboh lagi Saya ini gak nyambung sih Sama Bu Sri Tapi kemarin Saya tuh lagi Mendebat sesuatu Kemarin Kemarin kan ada yang ketangkep Orang gara-gara Baya prostitusi online Oh iya Oke Kan gak bisa ya Bayar pajak gak ya Senang ngeliat kamu ketawa Kayak gitu Kenapa bayar pajak Waduh Iya oke Iya bener Iya bener Itu adalah transaksi besar Saya pikir I assume Iya bener Terus apa Tadi kamu mau cerita apa Coba Enggak Saya mau mendebat kemarin Bahwa Kan beritanya dimana-mana Prostitusi online Saya bilang Tidak ada prostitusi online Gimana prostitusi online Otaknya Lewat Zoom Ada yang bisa Ada yang bisa Tidak ada yang bisa Biar pajak Tapi bayar itu tetap Tetap Bayar Mami BABL us Dirjen pajak untuk lihat itu Wow Anda bayar pajak Tapi Cuma ngomongin pajak ya Bu ya Ngomongin pajak ya Karena orang biasanya nanya Oke oke Aku udah bawa topik ini Ke Deddy You bring it Orang kan biasanya banyak Ngomong utang negara Utang negara Saya gak mau nanya utang negara Karena udah banyak Kamu udah bosen mama pertanyaannya Atau kamu udah ngerti Jawabannya Ini saya yang menjawab ya Utang negara itu harus Harus menurut saya Oke aku sekarang yang nanya Harus Karena memang negara kita Belum siap Negara berkembang itu belum siap Belum siap berdiri sendiri Negara paling kaya aja berhutang Betul Kalau negara udah kaya dia gak utang Nah iya It has nothing to do with Siap atau gak siap Ya bener sih ya Negara udah paling kaya aja utang ya Bu Ya name it siapa Negara kaya Amerika Serikat The biggest economy in the world Utang ya Utangnya 100% dari GDP It's quite scary Jepang 200% of GDP Kalau GDP gak punya uang utang sama siap Ya you can print money And then if you print money Terjadi inflation Jadi inflasi lagi Basically Kesulitan kita kalau ngomongin ekonomi kan Orang kadang-kadang want to have a solution yang Gampang Instant Dan yang Lebih Lebih bahaya lagi adalah Yang No pain gitu Padahal kalau Daddy aku lihat dari bodinya No pain no gain Kamu gak percaya bahwa anything yang no pain itu pasti ada gini Proses Proses penting kan Betul Tapi Human being biasanya gak kayak gitu Instant One instant Mudah Gak cuman instant Mudah Dan no pain Makanya mereka mudah sekali terjerambap dengan berbagai hal Kalau minum obat ini kamu langsung kurus Minum obat ini kamu langsung Kayak daddy Waduh banyak tuh yang jualan obat gitu tuh Masa Bener-bener Yang iklannya yang dipakai yang udah kurus tapi ibu Dan laku itu Dan laku Emang pada bodoh orang kita Enggak bodoh itu adalah Prames ya Iya apa ya Apa ya Kecenderungan manusiawi kali ya Hope Dan want to have a next cave Yang gampang dari persoalan apapun dalam hidup kamu Bener-bener Itu Biasanya memang kayak gitu kan Jadi dalam urus negara Kira-kira kan juga semacam ada longing for solution Yang gampang Makanya kalau di Indonesia kan setiap kali Kalau pemilu ini satria peningin Ini ratu adil gitu Like the idea untuk punya pimpinan yang datang dari entah surga Di drop dan dia akan bawa segala macem Itu merupakan sesuatu yang harapan masyarakat Kalau kita milih pemilu ya milih siapa yang ada dalam kandidat itu Dan kemudian kandidat itu akan menjalankan program yang dijanjikan Ada biayanya program Jadi kalau lagi kampanya banyak itu nanti di belakangnya Harganya berapa gitu kan dari setiap program Nah harganya itu lagi kemudian dikelola oleh menteri keuangan Menteri keuangan Berarti dari semua program-program janji-janji kampanya dan sebagainya Anda yang paling pusing dong Ya setiap kali kalau pemilu kita dengerin dulu Sebetulnya di banyak negara ya Interestinya ya Waktu itu Aku kan jadi menteri keuangan waktu tahun 2005 ya Waktu itu Dan waktu itu saya lihat Pertama kali Indonesia masuk ke era demokrasi Dimana pemilihannya setiap 5 tahun Kemudian nanti partainya banyak Jadi kemungkinan partai yang akan dipilih akan beda gitu kan So aku nanya kalau dulu kita kan referensinya cuma ada Pak Harto Dimana presidennya berkali-kali gitu kan Sehingga gak ada pergantian pemerintahan antar pemilu tuh Cuma sekali sih gak berkali-kali sih Nah waktu kita masuk demokrasi kan bisa ada presidennya pilih dengan partai beda And then the next pemilu bisa saja partai yang lain Pemilih presidennya lain Nah waktu periode transisi itu Pertanyaannya adalah gimana ya dari sisi APBNnya gitu Iya kan Kita mungkin gak kepikiran anak Masyarakat secara umum Tapi waktu itu saya jadi menteri keuangan kepikiran juga Pemilihan umum Upamanya kayak nanti 2024 Kan dalam hal ini Kayak 2019 kemarin Iya kan Pemilihannya waktu presiden Jokowi Terus memilih antar dua kandidat And then siapapun hasilnya kan Kemudian akan terjadi Bagaimana nanti penerusan gitu Nah APBN itu selalu dibuat setahun sebelumnya Jadi kalau kita bicara APBN 2020 sekarang ini Undang-undangnya itu sudah dibikin di tahun 2020 Nah Iya Jadi Kalau keuangan Jadi keuangan Namanya uang negara itu Kalau mau pakai Bungut pajak Belanja Untuk tahun 2022 ini Yang kita tahun baru Baru 4 hari ini 2020 Eh 2021 Point sorry 2021 udah dibikin Jadi Presiden kasih Rancangan undang-undang Dibahas sama DPR DPR setuju Dia jadi undang-undang Baru mulainya adalah dipakai untuk tahun sesudahnya Yaitu tahun 2022 Wah berarti kalau gitu setiap pemilihan presiden atau kayak 2024 pusing dong 2024 berarti kan APBNnya dibuat 2023 Iya 2024 masih ada Masih presiden sama kan Pemilunya kan nanti kan Entah kapan itu schedule-nya sedang dibuat Tapi kan presiden Jokowi kan selesainya Oktober Jadi undang-undangnya udah dibuat nanti untuk presiden selanjutnya Iya Iya kan Iya benar Tapi yang bikin kan pemerintah sebelumnya Oke Iya kan Iya kan Tapi kan ada janji-janji lain Well that's exactly Makanya Waktu itu saya coba tau Di Australia katakan lah Aku tanya disana cuma dua partai sih Iya kan Jadi saya tanya How you are going to manage The budget Waktu terjadi transition Waktu terjadi pemilu Makanya kemudian muncul yang disebut baseline budget Oh ya kalau lagi ada Pemilu di mana The next government belum ditetapkan Kita bikin budgetnya yang Basic aja Flat Yang pokoknya Mostly Begitu new government Dia bisa modify budgetnya itu Tapi itu kan kemudian harus ngomong sama parlemennya gitu Nah itu Kadang-kadang That kesulitan Kadang-kadang kan kalau orang lihat saya menteri keuangan perempuan Terus pikirnya Kayak saya belanja Kayak uang saya pribadi Bu Saya butuh duit Kasih gitu Bu Tolong Ini harus dibayar gitu Tapi gak tau bahwa Ngeluarin duit Atau mungut dari rakyat itu Semua harus pakai undang-undang Jadi gak menteri keuangan Terus tiba-tiba saya lagi lewat Di Bintaro tempatnya Dedy Oh jalannya bolong Aku tempel deh Terus aku langsung telepon menteri PU Ini tak bayar 50 juta Kamu bikin jalan gak Gak bisa Gitu Gak bisa Enggak Oh pantesan gak ada yang benerin Kalau itu pemerintah Tangerang Ada uang yang Pemerintah Pusat Iya 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 Paham Ada yang tak kasih ke pemerintah daerah Tapi uangnya dari APBN Uangnya dari APBN Jadi semua tuh uangnya dari APBN Mostly Daerah juga punya pendapatan asli daerah Bansos Bansos mostly dari Pusat Berarti kalau ibu ngeluarin duit nih Ibu ngeluarin duit Misalnya untuk dana Bansos juga Berarti lewat ibu juga dong Iya Iya dong Berarti ibu ngeluarin duit kan harus hitung-hitung dong Iya Ini cukup gak Ini begini gak Ini rakyat butuhnya berapa Iya dong Betul Harus matematika tuh harus Pinter banget dah Gak usah matematika Hati Enggak Apa Mencongak aja Matematika lebih sofistik Oh iya iya Mencongak lah ya Berhitung 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 Wah ini masuk gak Ini berapa buat orang ini Artinya bu Nih coba saya mau tanya Artinya Ketika kemarin Misalnya ada tiba-tiba Korupsi Atau dana Bansos Rakyat dapet sarden Yang isinya cuman air doang Sama ikan dikit Sakit hati Sangat Sangat banget dong Bet Sangat ya Iya dong Basically kan Masalah Uang Negara APBN itu Uang kita Kita selalu pake Hashtag uang kita Karena kita Karena kita ngambil Uang itu Dari Perekonomian Rakyat Pembayar pajak Perusahaan-perusahaan Yang untuk bayar pajak Orang yang kerja Dapet gaji Gajinya di atas 54 juta per tahun Artinya di atas 4,5 juta per bulan Baru kalian bayar pajak Usaha kecil Menengah Tetap bayar pajak Walaupun kecil 0,5% Dan kalau omsetnya Di atas 500 juta Jadi pasti ini Omsetnya di atas 500 juta Anda nunjuk saya Kalau Om setnya Di bawah 500 juta Enggak dibayar Pajaknya Pertahun ya Pertahun Itu waivernya Pasti lebih Kalau tadi Denger ceritanya Deddy sebelum Masuk Studio Menyesal Saya ngobrol Dengan anda Walaupun Kamu gak cerita Aku juga Bisa Periksa Jadi Kenapa harus Diundang Ibu Sri Kenapa harus Diundang Salah Besar Bahaya Salah Itu Siapa Yang punya ide Ini Udah gitu Mintanya Lama lagi Wow Denyut jantung Ini namanya Bunuh diri Kamu gak perlu Eksersis Hanya dengerin Saya aja Denyutnya Sudah berdetak Bunuh diri Serius Kamu takut Serius Saya bayar pajak Bu Saya bayar pajak Saya pembayar pajak Yang setia Aku tuh seneng ya Setiap kali Orang ketemu saya And they Compile to say That I'm Bayar pajak Itu buat saya Itu happy banget Oh gitu Ya artinya Muka saya Kayak muka nagi Artinya Kalau Saya lagi makan Di restoran Dan orang bilang Bu Ibu menteri ketahuan Terima kasih ya You do Good job Saya udah bayar pajak dulu I feel like Oh That's happy Artinya They are very proud Of being Pembayar pajak Itu kan Penting banget loh Memang penting Because that mean You care about Your own country Betul Saya setuju Makanya Kalau misalnya Itu penting Ketika ada orang-orang Yang korupsi Dan sebagainya Boleh juga Saya marah Sangat boleh Sangat boleh Sekali Harus marah Karena Tadi Uang negara kan Harus dikelola Dan dijaga Secara transparan Makanya Kami di kementerian keuangan Kadang-kadang Udah Sampaikan ke rakyat Berapa uang kita terima Dari mana saja Pajaknya itu Ada pajak karyawan Pajak PPN Yang kalau kalian Makan Terus ada PPN Nah itu masuk Kita Ada pajak korporasi Ada pajak dari import Terus orang bilang Ibu Indonesia kan kaya banget nih Natural resource Kenapa sih kita harus bayar pajak Natural resource yang dikeruk Dia bayar Royalty Dia bayar PPN Dia bayar PPH Dia bayar Jadi Kadang-kadang orang memikir bahwa Ada orang ngeruk-ngeruk Terus dia gak bayar Itu Kalau dia yang formal Kalau yang nyurik Pasti mana aja Ada yang nyurik Jadi kita kumpulin itu Uang Kita sampein ke Masyarakat Ini loh uang kita kumpulin Setahun Dan ini belanjanya Tadi kan Dedy nanyain Butuh apa aja Ada yang untuk pegawai Gaji-gaji Dari pusat Sampai daerah Ada yang Tadi Bansos 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 dihitung Siapa yang jadiin target Apakah orang kayak Dedy perlu Bansos Jelas Enggak Ya kan Enggak dong Ya tidak Orang ragu-ragu sih Bilang Enggak gitu loh Agak takut menjawab Kayaknya sekarang Saya jadi Interviewer Jadi Det Artinya itu tadi Kalau kita mau Bansos Kita harus Desain Dan define Dulu kan Betul Betul Di rakyat kita Siapa yang Who needs Who needs Who needs Who provide Who needs And everything Kan kayak gitu Itu namanya azas keadilan Jadi di rakyat kita Siapa yang perlu bantuin Itu ada Biru Pesat Statistik Bilang 10 juta Yang paling miskin 20 juta Yang paling miskin Keluarga Ya dalam hal itu Kalau tambah family-nya Kan berarti 10 juta itu Jadi 40 jutaan Kalau suami Istri Dan anak dua Katakanlah Biru Pesat itu kan punya Yayasan Yayasan Indonesia Pasti bisa Itu tuh Kita waktu saat Covid itu Kita nolong Banyak banget orang Bapaknya dari obat Dari apa Dari apa Nolong banyak Itu aja bu Kalau misalnya Ada satu yang keselip Kesel banget Iya maksudnya Kalau sampai uang Dikorupsi dan sebagainya Itu sedih kan Ibu kalau Misalnya Waduh korupsi begini Pasti kan Ya banyak ya Kalau di Kemenku aja Kalau ada staff saya Yang korupsi Itu you feel like You said Oh enggak Said Marah dong Kamu merasa Dibitray Kamu merasa Dihana Kalau kita semuanya Di Kementerian Keuangan Bilang Kita menjaga Integritas Kita menjaga Amanah Kita menjaga Ini loh Kepercayaan rakyat Dan ada satu Dua orang Yang nilepin Gitu loh Kalau Anda Mengelola 2750 triliun 2750 triliun Kaget ya kamu Gede ya Gede banget ya 2750 triliun Triliun Itu kan Bukan uang kamu That is People money Jadi ya Jangan nge-test Jangan Kemecer Kalau orang Jawa bilang Jangan kepengen ngambil-ngambil Gitu It's not your hak Gitu Bukan hak kamu You have responsible For that It's not your money But you responsible It's very difficult Because it's not your money Tapi you take responsible For that Gitu kan Betul Kalau saya punya Dua ribut Kalau Daddy punya Pendahara Atau you have Your treasurer Apa kualifikasi pertama Yang kamu Minta dari seorang pendahara Maksudnya harus apa gitu Harus seperti apa orangnya Oh pertama jujur Exactly Jujur Ya itu udah aja Jujur aja Pinter mah belakangan lah Pinter mah Pinter gampang lah Ya itu Jadi currency-nya Mata uangnya Seorang pendahara Apakah dia jujur Bisa dipercaya gak Kalau kamu gak Ya percuma Karena you are dealing with Itu baru sebagian loh That's Kalau saya bilang APBN 2.750 triliun Penerimaan negara Kayak tahun 2021 Kemarin Duh naik lagi 2.3 triliun Kita ngumpulin 2.3 triliun Maaf saya udah gak nyampe Nggak nyampe ya 2.3 triliun Nanti kamu jangan bilang Kenapa gak patik pilih Kenapa gak patik pilih Kalau saya punya 2.3 triliun See That is the temptation Oh memang Makanya saya tidak Menjadi pendahara Itu jujur Itu bisa jadi pendahara Kalau jujur Tapi memang Kan basically Memang temptation In every human being There's temptation Tapi kan Ada temptation There is heart Ada hati Ada kepedulian Dan sebagainya Saya gak pernah Saya jarang banget cerita Kenapa Ada Indonesia pasti bisa Karena Saya nolongin orang-orang Banyak Yang bisa saya tolong Dan saya tahu Gak semuanya bisa saya tolong Gak semuanya Jadi masukin orang Ke rumah sakit Dan sebagainya Itu gak semuanya bisa saya tolong You know what Di luar sana Yang Aduh Yang butuh pertolongan Yang Banyak kan Saya pernah mengundang Seorang ibu Dia Ngerebus batu Di panci Sama nasi Jadi ngerebus batu Supaya anaknya ngeliat Kalau ada makanan Kayak ada makanan Creating hope Creating hope Tapi can you imagine Itu ada Tapi saya lebih sedih lagi Kalau denger kayak gitu Supposedly Ya masyarakat Indonesia Yang miskin Ya negara Harusnya hadir Kita punya 2750 Lebih dari 170 triliun Untuk bansos Dalam hal ini Gak ada uangnya Sampai ke mereka Kenapa? Ya Berarti Ada target Yang gak nyampe Kesana Dalam hal ini kan Dan juga Target yang salah Dalam hal ini Kalau kita bicara Tentang tadi 10 juta keluarga Ya kan 10 juta keluarga Yang paling miskin Plus tambah 8 juta Kita masih ada Dana desa Jadi yang di desa Mestinya bisa tercover Kita sekitar 70 triliun Per tahun Untuk desa Saja gitu Dan Itu gak tersapu juga Dengan berbagai macam Intervensi pemerintah Jadi kalau aku denger Kayak gitu Suka set aja Karena Sebetulnya APBN itu Sampai kepada level Desa tadi Harusnya Gak harusnya Memang iya Kita ngeluarin Dari mulai Dana desa Kabupaten itu Dan kota Atau provinsi Dia punya DAU Dana alokasi umum Ada dana Bagi hasil Ada dana Alokasi khusus Untuk kesehatan Untuk pendidikan Ya kan Ada Dana Transfer Kalau seperti Papua Aceh Kemudian DIY Yogyakarta Itu dia kasih dana Transfer khusus Sebagai otonomi khusus Karena Kekhususan mereka Dan Kita masih punya APBN Yang pemerintah pusat Dimana ada Kementerian Sosial Jadi Kementerian Sosial Memberi bantuan Yang miskin tadi Dan juga Masih ada Kementerian-kementerian Yang lain Makanya kalau nelayan Ada menteri KKP Ada Kepanian Ada yang ada sebut dua Dua-duanya waktu itu Iya kan Jadi Ya itu Sedih Kalau lihat Berarti kan Ada Masyarakat kita Yang masih belum tercover Bahwa APBN Nggak mungkin Nyelesaikan semuanya sendiri It doesn't mean It doesn't mean Bahwa Peranan dari masyarakat Atau swasta Nggak ada Justru penting Masih sangat Tapi negara Juga ada yang disebut Kehadiran minimum Minimum Presence Sebagai negara Dan itu yang membuat kita Menjadi Satu negara We feel like Kita satu bangsa Dan negara Indonesia Tapi Have you seen by yourself Maksudnya Pernah nggak ibu Ngeliat Di jalan Atau dimana Ada orang-orang yang susah Dan benar-benar susah Pasti pernah Ngeliat dong Pasti ya Dan Bagaimana Ketika melihat itu Ya Pertanyaan Pertama adalah Orang-orang miskin Mereka pasti Nggak punya pekerjaan Kalau Apa pekerjaannya Atau Kalau kita Kadang-kadang Kalau di DKI Jakarta Sekarang malah Nggak boleh Ngasih uang Di Perempatan jalan Katanya Karena itu bisa juga Human trafficking Dan segala macam Tapi kalau kita lihat Orang yang Genuine Udah kerja Dan tetap Miskin Dan masih bisa Something wrong Yang harus Kita benerin Apakah pekerjaannya Tidak memberikan Gaji yang baik Nah Atau pendapatan Yang bagus Itu karena apa Apakah Dia tidak produktif Ataukah Karena Sektornya Left behind Atau daerahnya Tertinggal Seperti itu Jadi Kalau policymaker Kan nggak boleh Cuma set aja Terus titik gitu Ya Sama seperti Kamu tadi Kalau kamu set Dan kamu bikin Yayasan Dan create Kalau kita Sebagai policymaker Ya kita Perasa lihat Oke Negara kita Bangsanya Bangsa kita Seperti apa Daerah mana Yang membutuhkan Bantuan pemerintah Bantuan pemerintah Itu bisa subsidi Bisa bansos Nah Ini adalah Kombinasi dari Tools yang bisa Dipakai oleh pemerintah Untuk bisa Mereaching Sampai ke Masyarakat Paling bawah Kalau saya sih Setuju Maksudnya gini Saya tuh merasa Bahwa Udah lah Kalau saya pribadi Karena saya tidak Tidak ada di pemerintahan Juga gitu Kalau luang Neliatnya bahwa Ya udahlah Lakuin apa yang bisa Kita lakukan lah Kalau kita melihat Orang yang susah Kita bantu Daripada ngomel-ngomel Ke atas Atau ngomel-ngomel Kemana-mana Sikap bagus Karena saya pikir Oh saya tadi Baru posting sesuatu Di Instagram Karena Ini tidak ada contohnya Ini sebenarnya Tidak ada hubungannya Kan saya kebetulan Brand ambassador Si cepat Pengantaran Pengantaran Nah tadi tuh Ada foto orang Ada berita gitu Jadi Si cepat ini Tiba-tiba Stop gitu Mobilnya itu Lagi nganterpaket Ditinggalin Nolong orang Di jalanan Yang kecelakaan Dimasukin ke sana Jadi ambulan Untuk bawa ke rumah sakit Untuk bawa ke rumah sakit Nah ini kan Refleks Luar biasa ya Refleks kan Ini kan Iya Itu sifat kemanusiaan Manusia Indonesia Punya rasa peri kemanusiaan Sebenarnya gak manusia Indonesia Manusia itu Punya rasa peri kemanusiaan Itu ada Iya kan Iya Peri kemanusiaan Nah Kalau kita lihat Dalam suasana Krisis seperti Covid Iya kan Ini nih Itu kan musibah Banyak yang kena Ada yang tiba-tiba Anak-anak kehilangan Oh ini saya tadi ke posting Tadi saya posting ini tadi Oh ini ya Ini tadi saya posting Hebat ya Capsion saya jangan dimasukin Gini dong Anjir Jadi tadi kan sama Seperti kalau orang Kena musibah Kita hati kita tergerak Untuk bantu Kalau terjadi musibahnya Satu negara Seperti Covid Atau seluruh dunia Hati orang tergerak Tapi Terima kasih Seluruh dunia Sama orang-orang yang Begitu mulia ya Noble gitu kan Ada loh orang yang jahat banget Dalam situasi kayak gitu Masih bisa juga gitu Ngambil Untung Korupsi Jadi waktu kita Seperti terjadinya Covid ini Berkali-kali Waktu itu kan tiba-tiba Kita gak bisa ketemu Terus kita harus Pakai Zoom Terus kita melakukan banyak Meeting itu melalui Tadi Online Untuk mendesain Gimana respons kita Terhadap musibah yang luar biasa Jadi masih inget gak Waktu terjadinya pandemi Bulan Maret And then suddenly Kita semuanya harus PSBB Waktu itu namanya PSBB ya Kita harus di rumah semuanya Jalan Tamrin Sudirman Yang biasanya Kota mati lah intinya Ada orang bantal disitu Terus motret dirinya Sendiri gitu Saya bisa tidur di jalan Sudirman Bayangkan semuanya Tiba-tiba Stop Ekonomi kan mati Berhenti Bayangkan waktu itu Itu belum lama loh 2020 Maret Akhir bahkan Pertengahan lah Saya sebagai Menteri Keuangan Kan Dek juga Aduh Dek gitu ya Kalau gak ada Ekonomi Ekonomi Pertama Masyarakat pasti Kehilangan pekerjaan Dia pasti butuh bantuan Not to mention Yang akan kena covid Gitu kan Mereka Ya gak bisa apa-apa Helpless gitu So who's going to help Yang negara harus hadir Gitu kan Sementara Kalau semua Korporasi Kegiatan kerja Sekolah Sekolah Semua berhenti Ekonomi berhenti So taxpayer Berhenti Namanya luar biasa Kalau kita lihat Bulan Maret itu Kita gak punya PCR Tes itu Kita dapet Hibah Bantuan Sebelum kita bisa Membuat sendiri Seperti sekarang APD Wah susah Masker Masker Jadi masa-masa Masa-masa kritikal itu Kita bener-bener Harus Do an Extraordinary Policy Istilahnya Karena suasananya Gak biasa Kan Dan Itulah Semuanya Membutuhkan APBN Makanya Tahun 2020 Itu Saya dapet Dua kali musibah Walaupun Covid jelas musibah Terhadap Ekonomi dan masyarakat Di APBN Musibahnya tadi Penerimaan kita Anjlok Sampai 313 triliun Belajaknya Naik Lebih dari 280 triliun So Kita Kalau istilahnya Tekor Tekor atau Tekor 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 Abis sudah Whatever Dikata Tekor Soalnya Saya sering Dikoreksi Bahasa Jawa Atau Bahasa Indonesia Itu hampir 600 triliun 600 triliun Triliun Kita ngomongin 600 triliun Tekor Tekor Karena Belanjanya Naik Pendapatannya Tidak ada Pendapatannya Drop Tadi Kalau kamu bicara Tenang utang The question Kalau udah Kayak gitu Terus ngapain Semuanya Nggak ngapa-ngapain Atau You have to do Something Tidak ada Choice kan Situasinya Tapi ya Itu Sesuatu yang Bisa dikelola Tidak selalu Akan musibat Terus-menerus Makanya Tahun ini Tahun 2021 Dinaikan pajaknya Boleh juga Kamu Kita belum Naikin pajak Apa-apa Tapi Ekonominya Mulai pulih Kan kelihatan Sekarang orang Udah mulai Kegiatan Penerimaan pajak Kita naik lagi Ke 355 triliun Lagi Jadi yang tadinya Turun 313 Sekarang naik 355 Kan udah naik tinggi Belajanya kita bisa Rem Nggak nambah Sampai Hampir 280 triliun Tadi Naiknya sekitar 180 Tapi Karena beli Vaksin Belum nempel Belum imbang Belum Belum Pajak aja Jadi PPN Kalau Pajaknya Dedi Aku nggak tahu Dedi itu Pendapatannya Di atas 5 miliar Nggak setahun Kamu naik 5 persen Jadi Seberarti Kamu super kaya Dedi Saya sih Seneng banget Saya juga 5 miliar Pertahun kan Gede Untuk Average Indonesia You are on the top Not even Persentil 1 persen Barangkali Kamu nggak percaya Bahwa kamu ada Di top 1 persen Saya kekayaan Saya nih Orang kaya Saya masuk 1 persen Paling kaya gitu Ya kalau dilihat Dari Piramida Penduduk Indonesia Saya masuk Yang bisa di atas 5 miliar itu Cuman Nggak ada 1 persen Ya ini kan The idea of the economy Dan keuangan Dipegal sama 1 persen Di belakang penduduk Itu kan Ya makanya Bayar-bayar Bayar pajaknya Lebih tinggi dong Oh ya itu larinya Kalau orang kaya Makin pinter Terus dia bisa Avoid tax Itu yang menjadi Persoalan kan Karena bilang Aku nggak mau Bayar pajak So dia avoiding tax Dia taruh Di luar negeri Ya betul Dia membuat Trik akuntansi Disebut tax planning Sehingga Yang harusnya Kamu bayar Bracketnya 35 persen Kamu cukup 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 Ke bawah Ikut yang Sepuluh persen Itu kan Sama aja Bitring Dekat Terilah Ini Nyindir Bu Atau gimana Mas Tidak Aku Lagi Cerita Kalau ada Teks Kamu Sensi Banget Jadinya Hah Mestinya Tadi Di brief Lebih Bajuk 35 persen PPH Untuk Di atas 5 miliar Pertahun Yep Yep Oh Gitu Tapi 35 miliar Aku nanti Aku bisa jadi Konsultan pajaknya Dari Dalam hal ini Artinya Kalau orang Kadang-kadang Bilang Bik Bu Kalau saya Pendapatannya Seperti UMR Kalau UMR Di bawah 4,5 juta Tidak ada Yang bayar pajak Even Kalau pendapatannya 5 juta Sebulan 4,5 juta Dibebasin Jadi Kami bayar 0,5 juta 500 Itu pun Bayar-bayarnya Braket yang paling kecil Iya kan Kalau kamu pendapatannya 10 juta 4,5 juta Disubstrak dulu Betul Jadi yang dibayar itu Yang di atas Namanya pendapatan Tidak kena pajak Itu Orang suka Kadang-kadang Anggap Oh berarti saya 10 juta Kali 15 persen Enggak juga Jadi kita Memberikan Banyak sekali Yang disebut Allowance itu Supaya Ya Untuk yang paling Pajak saya gede Pajak saya gede Iya Meman pajak saya Ya Alhamdulillah Terima kasih Dedy Aku sebagai Menteri Keuangan Berterima kasih Kepada semua Pembayar pajak Apalagi yang baik Yang bangga Tadi kayak Dedy Itu aku Berterima kasih Terima kasih Ya Dedy Ya gimana Yang nolak Ya ngomong Ya ngomong Dia Supaya menular Ke yang lain Menular ke yang lain Iya bener Bener Setuju Iya Anda udah Nggak bayar pajak Korupsi lagi Kamu udah bayar pajak Kamu masih Memelakukan Kegiatan-kegiatan Sosial Yang luar biasa Dan Kalau kita Mengatakan sekarang Ya beberapa hal Yang Kalau kegiatan sosialnya Bagian dari marketing Kamu bisa Dijak tebal Tapi kan kamu Nggak mau Enggak Saya nggak pernah bilang Dila Sudah Nanti malah Nggak dapat pahala Udahlah Iya bener-bener Kalau itu bagian dari pahala Ya duit ikhlaskan Oh saya mau Kalau bantu orang ikhlas That is true Harusnya menjadi kayak gitu Cuma saya catat Itu urusan dari Dedy Buk Rokok naik Rokok naik Cukainya naik Harga jual acaranya naik Kenapa sih Menurut Dedy Kenapa Aku kan pakai cukai itu Namanya Bukan pajak ya Aku namanya cukai Cukai itu untuk apa coba Ya untuk Pengedapatan juga Sama aja Itu kan dari sisi penerimaannya Iya Tapi cukai itu Nggak kayak pajak Cukai itu adalah Instrument Untuk mendiskarij orang Beda sekali dengan Mendiskarij orang Untuk consume Atau melakukan sesuatu Yang dianggap buruk Bentar 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 Tidak terima Tidak terima Boleh 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 Oke Gimana Ini rokok nih ya Rokok nih Rokok Kan yang rokok Hampir semua kalangan Betul Dari Yang paling Atas Kaya Yang paling susah Juga Untung rokok Rokokok Oke berarti Rokokok ini adalah Kebutuhan masyarakat Betul Itu nggak salah Betul Di dalam survei Susenas Susenas ya Untuk rumah tangga Bahkan rumah tangga Miskin di kota Dan di desa Ya You know spending Mereka nomor 2 Terbesar sesudah Beras apa Rokok Rokok Terus kalau ini Masyarakat miskin Dia punya anak Jadi dia beli rokok Daripada beli telur Oh gitu Dari ayah Kalau ibu naikin pajaknya Cukainya naik Nanti Pengeluaran terbesarnya Rokok Bukan beras Betul juga Tapi itu kan tujuannya Untuk mendiscourage Tapi nanti Terjadi keributan rumah tangga Tetep beli ya Dia tetep beli Tetep beli Tetep beli Tapi nggak hanya mengurangi Karena mahal Tapi rokok kita tuh murah loh Dibandingkan di Singapura Amerika tuh murah sekali loh Sebenernya Iya Jadi Kalau kita ngomongin Suka ini Dad Supaya kamu mungkin Bisa melihat Posisi orang seperti saya Ada yang sangat Tadi bilang Rokok itu kebutuhan Saya butuh Dia tetep Membutuhkan Ada yang mengatakan Kalau kamu konsum rokok Ada implikasi kesehatannya Jadi itu dari Kesehatan bikin Penelitian Mereka membuat penelitian Betapa banyak Penyakit-penyakit Yang disebabkan Karena rokok Itu penelitian ilmiah ya Aku nggak bikin-bikin Dan aku nggak pesen-pesen Jadi kementerian kesehatan Mereka akan mengadvokasi Kalau banyak sekali orang-orang Dari komunitas kesehatan Advokasinya Rokok harus setinggi-tingginya Karena mereka menganggap Orang sakit Yang penyebabnya rokok Itu juga menjadi Ongkos ekonomi Dan keluarga yang besar banget Apalagi kelompok yang masyarakat bawah ini Asuransi kesehatannya Dibayar oleh negara Kan menggunakan PBI itu namanya BPJS kesehatannya Dia di cover Tapi kan dia nggak bisa bayar iuran Ya kan Jadi negara yang bayarin iurannya Supaya kalau kamu sakit Dia bawakan ke BPJS Dia diobat Paham Nah ini yang kemudian Penyebab Penyakit yang karena rokok itu Cukup gede Klaimnya di dalam Rumah sakit ini Orang-orang yang sakit Ini orang kesehatan ya Ini orang usernya kan Industrinya nih Dat Industrinya Mereka bilang Rokok itu Ada petaninya Ada cengkeh tembakau Jadi ada komunitas petani Dan tembakau yang bilang Ada pekerjanya Terutama yang rokok linting Betul Kalau rokok yang putih Nah itu kan Beda lagi Otomatis mesin Otomatis mesin Satu bermiliad-miliad Kamu tahu jumlah produksi rokok Seluruh Indonesia 350 miliatan 320 miliatan lah Per Per tahun Bilion Wih Gitu Nah Jadi Kalau kita membuat polisi Ada yang bilang Ini bahaya Harus dikurangi Tapi Ada Petani Ada pekerja Jadi bingung nih Jadi Dan kalau rokoknya Dinaikin tinggi banget Setinggi kayak di Singapura Orang Bisa Membuat rokok Tanpa pakai Pita cukai Namanya rokok ilegal Kenapa? Karena gampang bikin rokok Di Di ujung Di ruangan ini Separuh bisa Mesinnya kecil Bisa diangkut pakai mobil Kalau hari ini ditangkep sama Ya besok bikin lagi Besok bikin lagi Tapi kan rokok Tidak bisa membohongi Bahwa rokok adalah Salah satu pemasukan pajak tertinggi kan Iya Tapi makanya tadi kan Ada berhubungan dengan Trade-off istilahnya Pilihan sulit Dia menghasilkan 170 triliun 175 triliun Penerimaan saya Out of 2000 triliun tadi Gede nih Gede Gede kan Kemudian Konsen kesehatan Muncul Ada pengeluaran lagi Belum anak-anak Juga pada mulai merokok Anak-anak usia 10 tahun Ngerokok loh Wih Iya Wah alai lu pada lu Anak-anak merokok 10 tahun tuh Betul Dan itu presentasinya Meningkat terus Waktu itu mendekati hampir 10% So kemudian Pemerintah Harus menurunkan dong Iya Presentasi orang yang merokok Terutama anak-anak ini Jadi Ini policy yang memang rumit banget It's a very classic Dilema Totri lemah bahkan Dalam hal ini Yang mana yang mau Nah makanya Kalau kita bicara tentang Desain policy Dan saya selalu Dimarahin semua pihak Kalau saya naikinya kekecilan Orang-orang kesehatan Marah-marah Mereka bilang Oh menteri keuangan Pasti Di lobby sama Industri rokok Kalau saya naikinya kekecilan Dimarahin itu Kalau naiknya ketinggian Disininya marah Oh mesti menteri keuangan itu Dilobi sama orang-orang kesehatan Apalagi sama dunia internasional Jadi saya selalu di Isu Jadi harus bermain cantik Nah main cantik kan Main cantiknya Naikin Kita berdasarkan Beberapa Skenario Dan hitung-hitungan tadi Pakai yang namanya Elastisitas Elastisitas itu Kalau Dedy naikin 1% Berapa reaksinya Terhadap Pembelian Berarti coba-coba dulu Gak coba-coba Kita berdasarkan Data historis Terus kita run Itu yang pakai tadi Model istilahnya Jadi naik berapa persen bu? 10% 10% Tapi Yang rokok-rokok lintingan Yang banyak buru-burunya Banyak buru-buru Perempuan-perempuan Itu Kenaikannya di bawah 5% Jadi yang naik 10% Itu yang industri-industri itu Yang rokok-rokok lintingan Yang rokok lintingan Tembakonya import Yang pakai mesin Itu kan cara kita main cantik Tadi Naikin sana Dan dengan itu Aku masih dari penerimaan tadi Ada yang namanya Dana bagi hasil Jadi dari penerimaan cukai tadi Kita bagi hasilkan ke daerah-daerah Terus daerah buat apa Duit Dana bagi hasil cukai itu Dia pakai untuk kesehatan Karena ini penyebabnya Nanti yang menjadi Downside Jadi kamu belanja Buat kesehatan Boleh Apakah Membantu Tidak gizi Dan segala-galanya Kedua Bantu Para pekerja Dan petani tadi Iya kan Dibutur lagi Dibalik lagi Dikembalikan lagi Jadi kalau makan itu Dapat ke situ Dan kita juga Bantu Untuk memerangi Rokok ilegal Jadi Yaitu Satu instrumen Policy Doing a lot of thing Karena tadi memang Satu policy Pasti banyak sekali dimensinya Namanya policy public Jadi tugas saya Jelasin Saya berterima kasih Bisa jelasin Melalui Podcastnya Iya Sama-sama Saya juga jadi mengerti Oh jadi mengerti ya Iya benar-benar Ibu pernah rokok gak bu? Hah? Pernah rokok gak bu? Bantu SMA gitu Masa gak pernah nakal sih? Saya pernah nakal SMP 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 apa SMA ya? SMA Suatu saat ya semakan Teman-teman saya Ada yang masih Mulai lagi Mulai Mulai ngerokok gitu ya And then Aku dikasih Apa ditawarin rokok gitu Terus saya ngerokok Kayaknya saya mungkin Paling bandel diantara Anak-anaknya ibu saya tadi Terus Habis itu Aku gak suka aja What is it? Gitu loh Kamu kayaknya Di mulutnya Ada yang anget-anget Terus Bau-bau And then after that Mulut kamu jadi bau So what gitu ya? So what gitu loh And then you burn money anyway juga Jadi Doesn't make any sense Alhamdulillah sih Suami saya gak ngerokok Anak saya gak ada yang ngerokok Ya tuh Bener Bener apanya? Bener 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 Nanti naik yang naik Jail ya? Ada dikasih feeding pertanyaan yang perlu Katanya tadi janjianya mau yang fun Ternyata kamu yang gak fun Jujur Jujur tuh Itu fun Itu aja kenapa sih? Kayaknya Daddy yang dari tadi Kepengen yang serius-serius Saya gak Tadi fun bu Tapi ketika anda bilang Saya bayar pajak itu Saya mulai sedius Wah tidak fun lagi Padahal tadi Janjiannya gak gitu ya Tapi kan Tapi biar masyarakat mengerti Jadi Buat apa tujuannya Jadi kalau memang jadi menteri kewarnaan Yaitu you You carry those kind of images Everywhere gitu Tapi bu emang mau jadi menteri deh dulu Enggak lah Masa ada orang Cita-cita jadi menteri Eh ada anak-anak kecil Masa Enggak Aku kalau ke daerah-daerah Ketemu anak-anak ya Anak-anak kecil Waktu kayak Kementerian Keuangan kan punya Kementerian Keuangan mengajar Setiap tahun kita ketemu sama anak-anak Terus kita ngajarin gitu And then di kelas itu Biasanya anak kelas 3 Kelas 4 Saya tanya Anak-anak kalau gede mau jadi apa? You know Apa? Youtuber Enggak Itu kalau udah SMP Oh itu SMP ya? Polisi Polisi Mau jadi polisi Karena pakai uniform Gaga Keren Sekarang jadi satpam Mampir sama Sekarang bajunya sebenarnya sama ya kayaknya Tapi itu Itu yang ada di dalam Image-nya anak-anak Jadi polisi Pertama jadi polisi kan ada uniform Ibu mau jadi apa dulu? Aku pengen jadi guru TK Guru TK Waktu saya SMA Aku pengen jadi guru Ibu saya kan dosen Bapak saya dosen Menghasilkan guru Karena mereka di dunia pendidikan So Dunia kita dunia pendidikan And I think Ngajar tuh nyenengin loh dad Nyenengin lah Itu udah antung anak-anaknya Kalau anak-anaknya Semua anak kecil itu nyenengin Yang nyebelin kan ibunya atau bapaknya Iya bener sih Emang bener Anak-anak tuh nyenengin sebetulnya Bener-bener Yang gosip-gosip biasa ibu bapaknya Aku gak bicara tentang gosip Tapi they are genuinely lucu gitu Aku gak tau Aku seneng aja main sama anak-anak Sekarang aku punya cucu So I enjoy Punya cucu ya bu ya? Empat wih Usia berapa bu? Paling gede 8 Kemudian nomor 2 5 mau ke 6 Terus yang nomor 3 Empat tahun Dan yang kecil 2 ketiga Tapi tidak punya waktu Main sama cucu dong Siapa bilang Kan anda sibuk Ya sibuk ya sibuk Tapi kan tetep pulang Pak Jokowi aja main sama cucu Masa menterinya gak main Masa kurang-kurang sibuk gitu loh Iya presiden aja main sama cucu Masa kita gak main sama cucu Iya bisa ya Ada waktu mah ada Kalau kita menciptakan waktunya mah ada ya bu ya Iya tinggal kita instruksi sama anak buah Jadi kita bilang Weekend ini for my cucu No meeting Oh mereka seneng sih Karena mereka juga libur Jadi mereka selalu bilang Kapan cucunya dikirim lagi ke tempatnya ibu Supaya kita juga Iya karena mereka self interest dong Mereka juga kepingin Mereka juga butuh Iya Tuh dengarkan ya pegawai disini ya Iya Gak ada kayak gitu Karena dia belum punya cucu Coba nanti kalau udah punya cucu Gak ada kayak gitu Libur masuk kali ya Kamu bos yang tega ya Kayaknya ya Saya kejam bu Bener Main jujur Ngomong sama saya Dia mau nurunin berat badan Oh Dia mau nurunin Saya suruh amputasi gak mau Oh Karena itu langsung Turun berat badan Turun berat badan Bukan kurus Turun berat badan Bukan kurus Beda loh Turun berat badan Nama kurus Katanya berjago masak bener Aku suka banyak sekali Masak ya Sangat Jago itu tergantung Kalau audiensnya Suami dan anak-anak Mereka bilang saya jago Dan makanan yang Kita What kind of food Indonesian sih Aku belum bisa yang Yang roti-roti gitu Oke Aku gak bisa Jadi aku kalau bikin Soto Soto sangat bisa Rawon Rawon sangat bisa Gudeg aku bisa Bisa gudeg Rendang aku bisa Bebek sambal ijo Bisa Oh iya Lidah cabai merah Bisa Bisa Aku pengen Mau dimasakin Wih bener nih Nanti kamu bikinin dong Kita bikin ya Bener Bisa masak gudeg Gimana Aku waktu di Amerika Bikin gudeg Ngapain di Amerika Bikin gudeg Eh Justru Eh Aku tinggal 6 tahun di Amerika Yang the last one ya Kalau dikumpul-kumpul Aku ada 12 tahun Tinggal di Amerika Waktu sekolah dulu Dan waktu di IMF Kemudian waktu di World Bank Kalau Bedanya Kalau di Indonesia Kamu makan nasi padang Disini panas Keringetan Coba Kalau lagi di luar Ada snow Dingin Dan kita makan Nasi Enak banget lah Nasi putih Anget And then Anget And then Rendang Rendang dari Indonesia Waktu itu Diselundupin Bisa masuk Kita punya banyak temen Yang bisa Nelundupin Tapi enak ya Iya bener juga ya Iya dong Amin gak keringetan So dingin So pas gitu Di luar putih Salju Dan kita makan Nasi rendang Dan Kalau Thanksgiving Thanksgiving kan Bulan-bulan Itu kan Juga udah mulai dingin Kalau turkey Turkey biasa Disana Esok Gak ada rasanya Sepo Ya pelan Sepo kan Sepo Bentuknya sih keren Makan Rono rasanya Nah Jadi Kita bikin Kita cari Turkey yang gak terlalu gede Oke Kita kalau biasanya Disana bisa 23 kilo 20 kilo Kita cari yang 11 12 kilo aja deh Itu udah gede Sebetulnya Untuk ukuran kita Kita bikin dong Sama kayak Ayam ingkung Atau kayak Ayam kalasan Gimana Kreativitas So Kita liat lah Masa tergi Ayam kalasan Ayam kalasan apa Oh direndam Pakai air kelapa Kita belilah air kelapa Tapi banget tergi Iya dong Direndam Terus dikasih Herbnya Gitu Terus Kita luarnya Kelihatan Tergi Kenapa Apa yang sangat lucu Apa yang sangat lucu Karena itu Tergi itu Renarga diri Ya itu Cara kita Untuk Introducing Our own Ini ya Culture Tapi Saya tuh Ngomong terus Kenapa Indonesia Nggak gitu sih Thailand itu Cara salah satunya Karena Thai food Thai food Oh Indonesia kan Gila Makanan Indonesia Aku di Washington DC Nggak ada restoran Indonesia Aku suka waktu di World Bank Selalu di Sri Mulyani Suatu saat saya ulang tahun Terus ada orang-orang Indonesia Yang bisa bikinin tumpeng Jadi aku membeli tumpeng Untuk dibawa ke kantor Terus makan lah Sama Staff saya Oh ini sangat menarik Jadi rakan Bagaimana kamu lakukan Turmeric Warnanya kuning Enak banget Dan tempe Dibikin Mereka bilang Oh ini sangat bagus Ini sangat bagus Sri Mulyani Kenapa kamu tidak punya Restoran di Washington DC Ethiopia aja Bisa punya restoran Di sana Iya loh Kenapa ya Kamu sepuluh tuh Ya orang kayak Kamu harusnya yang bikin Saya nggak bisa masak Saya bikin restoran Nggak bisa Iya Yang punya Kan kamu punya Banyak tamu Koneksi di Republik ini Yang hebat-hebat Ada Chef Ada yang punya duit Bikin di Amerika ya Iya dong bilang Iya bener-bener juga Iya saya di Vegas Semarin juga di Vegas Nyari Beneran Nyari makan Indonesia Dan you only have The Chinese and Thai Vietnamese Vietnamese ada But even the Chinese food Doesn't taste like Chinese food Kalau mau jujur aja gitu Di Vegas saya pernah Keliling di Vegas Nyari makanan Indonesia Tidak ketemu Kenapa kamu di Vegas Kamu lagi ngapain di sana Liburan dong Masan ganja Kenapa liburannya di Vegas Kamu main judi Iya Pakai uang kamu Pakai uang saya Coba duitnya dipakai Buat bayar pajak Menang 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 pokokong Indonesia Bayar pajak Iya Balik lagi pajak Maafkan ya Ngundang saya Pajak nih Waduh Susah Tau gitu Tidak ngundang ke sini Tidak jangan dong Tapi kan saya jadi belajar Banyak tentang Tentang Kenapa Uang negara begini Kenapa ini harus begini Kan jadi tahu Kalau kayak saya Seorang orang Indonesia itu Tidak banyak yang tidak tahu Tidak tahu Ya berarti aku yang salah Tidak kasih tahu Tapi rasanya aku Sudah kasih tahu Tapi memang Have to be in this kind of format kali Kalau aku bisa Jelasin ke Daddy Berarti Daddy bisa jelasin ke yang lain Bisa nanti Saya akan menjelaskan Ke masyarakat Kamu mau jadi spokespersonnya Kementerian Keuangan Aku gak bisa bayar sih Yang tadi 5 miliar Kan ada duitnya pemerintah Aku punya 2750 Tapi itu bukan duit saya Nah masa kalau saya jadi spokesperson Gak dibayar Kalau kamu jadi spokesperson Itu menggunakan standar Biayanya ASN Ada tapi Ada tapi sedikit banget Nanti kamu liatnya nangis lagi Oh gitu Tapi ada dong Ada Ada Mau Lihat dulu ya Oke Ini kalau Ternyata Daddy lucu loh Tahu gitu aku kemarin kesini ya Tuh kan I think that's fun Ngomong sama kamu Mengurangi stres saya Iya Begitu ya Tapi menambah stres saya dong Oh gitu ya Oh I'm so sorry Ini saya mau tanya gini Misalnya kalau saya nih Kalau bukan Niat saya nih ya Kalau saya jadi menteri nih Kira-kira yang cocok menteri apa bu Saya nih jadi menteri nih Setanya nih Gue aku pikirin dulu Kayaknya menteri sosial bagus deh Menteri sosial Pertama kamu tadi bilang Kamu gak suka korupsi Terus kamu hatinya di tempat yang bener Dan kamu komit Sama rakyat Terus anggaran Kementerian sosial itu Termasuk paling gede Itu termasuk 15 menteri yang tertinggi Jadi Saya akan nominasi Menteri sosial Yang kedua Menteri kesehatan juga bisa Bilang sama Pak Budi Kompetisi sama dia Pak Budi tuh kalau kesini Pak Budi tuh kalau kesini Ini beneran bu Tanya Pak Budi nya Pak Budi tuh seneng kesini Bukan buat podcast Buat apa? Sate Oh buat makan sate Disini ada sate yang luar biasa enaknya Oh gitu Ini daerah deket rumah saya loh Iya Aku cari Ada nanti saya kirimin Saya kasih rekomendasi ya Luar biasa sate nya Oke Jadi pernah habis makan sate dan sebagainya Udah makan Dan ke sini cuma mau satenya doang bu Dia cari excuse aja Pengen curhatan Makkah Ya kayaknya begitu Seperti saya tadi bilang Ternyata enak ngomong sama Daddy ya Ngurangin stres Mungkin dia pengen ngurangin stres Kayaknya sih stres Nah kalau kamu bisa ngurangin stres Kamu bisa jadi menteri kesehatan kan Kamu membuat rakyat sehat Dan kita kan rezimnya kepingin prevention Kalau lifestyle nya bagus Kayak kamu tadi Makan diatur Istirahat diatur Apa Olahraga Saya tuh begini karena saya berpikir bahwa Umur kan udah Lumayan nih You will usur Enggak lah Kamu masih lukian Thank you loh Makasih loh Makasih loh Ini nanti dikeluarin di tiktok Iya Yang itu aja Yang lain gak usah Saya baru ulang tahun bu 28 Desember kemarin Oh happy birthday Iya thank you Di celebrate 28 Desember Umur 45 tahun 45 45 45 tahun 45 is a new 25 Iya So life begin at 40 So basically you are only 5 years old Take that positive Betul 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 Katanya life begin at 40 That means if you are 45 You only 5 years old That's the golden year Iya betul sih Tapi nanti kalau 50 Juga dapet alasan lagi sih 50 is the new 20 lagi Yang penting kualitas hidup That's why harus jaga kesehatan Makanya tadi menteri kesehatan bagus Tapi you use that apple What means you also workout Atau lari Straight meal Atau Kebutuhan itu Yoga Yoga Ibu yoga Makan dia kebuk Enggak diet dari dulu Itu ya segitu aja Saya enggak I feel like Ya dari dulu ukuran Makanya segitu Tapi enggak rakus ya Enggak rakus Aku enggak pernah ngemil Oh itu tuh Aku enggak suka ngemil dari kecil Pokoknya ya makan is only like ya Pagi Siang Malam Pagi kadang-kadang lupa Which is not healthy Harusnya pagi itu yang bagus Siang Biasanya nanti baru lapar jam 11 Ya bener Makan malam Itu kemudian kerja lagi Kerja lagi Kalau makan malam langsung tidur Pasti gemuk kali ya Ya bener-bener Karena saya orang malam Aku tuh kerja bisa sampai malam banget Jam 12 Setengah satu Kadang-kadang Makanya anak buah saya deg-degan Kerja Kerja Bisa baca buku Kerja Anda sampai jam 1 kerja Kamu tahu berapa jumlah surat yang masuk Dan harus di Itu anak buah saya suka bikin statis Saya tahu saya paham Tapi saya tanyanya Anda sampai jam 1 kerja Kerja Enggak punya Netflix di rumah Punya-punya Nah kalau lagi kita borek kita Netflixan Nggak boleh mengendorse I just want to shut off Aku nonton bioskop Nonton bioskop juga Dengerin music Aku punya playlist Masih nonton TV bu Nah itu susah itu Itu susah banget Susah banget Iya Apa yang mau ditonton di TV Aku malah bingung gitu Kecuali kalau kita pengen Kadang-kadang National Geographic bagus tuh Iya Benar You just want to watch Without mikirin Kalau berita kan Apalagi kalau berita Indonesia Karena most of the time Saya ada di situ Dan dengerin sendiri So why do I have like read Gitu Iya betul Karena kita tahu kan Tapi nonton nggak sih Maksudnya kayak squid game gitu nonton Nggak Nggak Switch game nggak Aku Kata cucu saya bilang Ada squid game Iya Dia nggak nonton Cuma dia tahu lagunya Karena dia udah masuk dalam game gitu Aku nggak nonton itu So movie? What movie? Movie Mission Impossible Barusan gitu ngomong gitu Mission Impossible Mission Impossible kan lucu tuh Iya Born Born Identity Born Identity Nontonnya begitu-begituan ya Aku suka Matrix Matrix Oh Matrix mau dibuat lagi Iya katanya Mau keluar makanya I'm looking for it Matrix mau dibuat lagi Iya bener-bener James Bond terakhir Kemarin Star Wars ya You watch Star Wars? Iya Wow Senang lah liat A little bit Iya Senang aja Ngeliat teknologinya Jalan ceritanya bagus Dan ingin Korea 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 Tunggu Aku liat Apa itu Sunshine turun Apa? Oh ini Apa? Sunshine Itu yang orang Korea utara Korea terselatan Itu yang Yang jatuh cinta Yang jatuh cinta itu Aku nonton itu Aku nonton I think that's good Kalau sedikit ada Ada Nyindir-nyindirnya Kalau saya kan Karena saya adalah Public policy maker Jadi gimana ya Orang Korea selatan Ngomongin tentang Korea utara Melalui movie Jadi diceritakan Itu si propaganda Basically Basically Karena film itu kan propaganda Mereka bisa Amerika menggunakan itu Rainbow Segala macem Itu propaganda Semuanya Burunya cuma 4 Yang mati 200 Iya Crash landing on you Iya Iya Crash landing on you Crash landing on you Iya 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 Itu aku nonton Sinetron azab Apa? Sinetron azab Enggak 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 Kamu rekomen Aduh ibu ini Ya udah nanti aku nonton Jangan Jangan Pokoknya cari yang Iya Pokoknya ini menyenangkan lah ya Iya aku Kalau nonton film Indonesia Beberapa Yang Toko-toko itu Si Reza Kan banyak Oh iya Jadi Pak Habibie Osso Kronmanito Habibie Soekarno sekarang Ada kayaknya di Netflix Barusan keluar Aku belum selesai nonton Si itu And then Kemarin saya Lihat apa Toko mantan Atau Cek toko sebelah Bukan cek toko sebelah Aku nonton Itu lucu banget Aku seneng Apa Toko barang mantan Atau Toko Iya Bener gak Itu Walaupun belum selesai Tapi ya Entertaining lah Aku lihat itu Berarti ada waktu ya Ya Kalau lagi pusing Liatin angka-angka Dan mikirin Segala macem I think you need to have A little bit of Bener Bener Melakukan sesuatu yang kamu suka Your me time Gitu ya Harusnya ada Kamu ada me time Kayaknya Ada Apa itu Kayaknya kamu terekspos terus di media sosial Lagi bangun Lagi makan Lagi menguap Gitu enggak ya Bagus-bagus doang Oh ya Bagus Sosial media begitu Yang jelek masuk ke tepos Jadi kelihatannya Daddy selalu fit Oh iya Lagi senang Bener bener Lagi olahraga Karena saya tuh sering ngomong Saya bilang Eh kalau gue posting suatu Jangan percaya Saya sering ngomong gitu loh Udah bilang gitu Udah disclaimer Tapi tetap orang Amaze Tetap orang amaze Karena begini Semua yang kita lihat di sosial media Most of it fake Fake in a sense of Kita pasti akan ngeposting Primanya kita Ya mungkin kan Orang lagi Kalau fotonya 100 Kamu pilih 3 Yang paling bagus Ya gitu kan Angle paling bagus Ini paling bagus Itu belum di filter Nggak 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 Kalau di foto Filter Gitu Ya Wah kerutan Hilang semua Muka jadi halus Nggak perlu pakai Jadi aku umurnya Kayak 15 lagi Gitu Ya nggak 15 Turun 20 tahun Serius Benar Terus lipstick Sudah dipakaiin Pokoknya Waduh Pokoknya Kalau kenalan sama cewek Taunya dari Instagram Atau dari sosial media Ketemu bisa kaget loh Harus di discount Banyak gitu loh Iya Waktu lihat beneran Beda Waktu lihat Kok Anda beda Bisa ditirusi Jadi susah Anak-anak muda sekarang Jadi susah loh Jadi susah Artinya Siapa yang bisa dipercaya Oh You know what Di Apple 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 FaceTime Oh Makanya Kalau sekarang Yang metaverse Orang melakukan Kan kalau Artificial intelligence Nanti akan menjadi 3D Orang pacarannya Di Betul Di itu aja That's personifikasi Saya Dan you personifikasi Dan kamu pacaran Betul The realnya enggak The realnya enggak Dan itu terjadi Mereka jadi apa istrinya Avatar Avatar Betul Betul Oh my god Sekarang Saya enggak tahu Kalau enggak salah ya Dan ini Ada film yang kayak gitu Dede Player number Player number 5 Yang orangnya tidur aja Sebetulnya berantem Tapi gitu Tapi kemudian Bruce Willis Atau something like that Gitu Yang kemudian Ternyata dia Bangun beneran Dan itu ada di Amin Antara Antara Virtually Realty Dengan Real reality Suatu saat And that will happen Ya makanya Nonton Matrix itu Iya Maybe we are On the Matrix Iya Kita tidak tahu kan Kita ada di dalam Matrix Iya benar sih Memang mengerikan sih Dan itu akan terjadi Katanya seperti itu Iya kalau kita dengerin Elon Musk Ngomong kayak gitu Udah mau ke Mars pula Iya dia ke Mars Tapi sebetulnya Kalau Mars Is one thing Yang dia omongin itu Adalah yang dia ngomongin Tentang artificial intelligence Wijes jam mengatakan Manusia itu sangat Tidak efisien Dia bilang artificial Makanya dia bilang Itu termasuk Yang dia khawatirkan Artificial intelligence Sedemikian Majunya Sehingga Otak manusia Dan cara berpikir kita Yang selalu Sangat terbatas Makanya dia sekarang membuat riset yang nanti di dalam otaknya akan diattach dengan AI sehingga orang menjadi lebih efisien ada orang yang di otaknya tuh banyak pikiran yang bagus, tapi mereka gak bisa ngomong jadi jarak antara otak sama mulut dan vocabularinya itu gak bagus, nah dia mau membuat supaya bridge itu menjadi lebih efisien, jadi ada yang di kepala kalian, hati you don't have to communicate, I know already wih, jadi ngeri ya jadi ngeri ya, jadi serem ngeri banget, itu tersebut ngomong di facetimenya Apple itu, kalau gak salah lagi percobaan dan udah-udah keluar, jadi waktu saat kita facetimen, mata kita itu bisa dibikin ke depan terus sekarang, oh my god jadi kalau misalnya kita lagi nengok bawah dan sebagainya yang ibu lihat saya ngetepuk, seolah-olah seolah-olah ngetin terus dan jadi ya, yaudah ya jadi ya, jadi nanti kalau kita the future, kan kayak di kemenku kita bilang the new way of working ya NOW, new way of working gitu kan, sekarang orang boleh kerja, aku termasuk passionate terhadap anak buah kita yang masih muda-muda, kadang-kadang harus nantarin anaknya ke TK gitu kan ya dia bisa, tapi tetap work gitu kan, dia bisa connect dengan handphonenya, iPad-nya gitu nah nanti kalau ada kayak gitu kayaknya Zoom, tapi ternyata dia nggak ada di situ tapi nggak ada, artificial intelligence itu menjadi sesuatu tapi ini is already happening loh, Dad jadi sekarang nih ya, kalau saya perhatikan ini pertemuan G20 yang sekarang Indonesia jadi presidensi selamat tuh, luar biasa iya, itu sebetulnya ya Indonesia memang is about the time untuk jadi host-nya tapi poinnya adalah ini waktu yang luar biasa akan terjadi pandemi and then pada saat yang sama dunia mau recover nah, sesudah 2 tahun pandemi ini kan banyak company coba lihat di Amerika Serikat inflasinya tinggi banget kenapa? waktu kita ngobrol labor, tenaga kerja itu nggak balik jadi, waktu kemarin saya di New York kan saya fotorat sama Mayor Bloomberg dulu Mayor Ex-Meyer dia cerita ke saya bahwa sekarang ini tingkah laku dari terutama generasi muda dari sisi kerja itu berbeda kalau dulu dia cerita ketika saya muda Sri Mulyani kita kepengen begitu umur 18 keluar dari rumah orang tua kita bekerja apa-apa gitu ya dia bisa melakukannya terus, habis itu mereka akan mendapatkan wang dan mereka menjadi independen dan mereka sangat bangga yang sekarang ini anak muda ada yang bilang dia ketemu sama salah satu temannya anaknya yang anaknya baru graduate jadi, apa yang dia akan bekerja atau apa yang dia cari yang dia cari oh nggak, dia gembira untuk tetap dengan kami kerja di garasi rumahnya pakai internet internet dan nggak mau commuting kalau dulu kan orang kerja rumahnya di suburb dia harus kerja di New York mereka commuting sekarang mereka menganggap nggak worth jadi terjadi perubahan terjadi perubahan dan tadinya ini mungkin fenomena 1-2 orang sekarang menjadi ribuan jadi jutaan jadi itu akan menunjukkan market labor istilahnya jadi akhirnya sekarang orang implikasinya kalau saya sebagai policymaker kan kalau ngomongin kayak gitu enak ya biasanya saya cerita juga kayak gini tapi kalau kita sebagai policymaker nanti implikasinya banyak sekali tuh dan properti turun harga di tengah kota karena orang nggak lagi karena nggak perlu cari tempat ofis atau cari tempat yang dekat dengan ofis juga nggak perlu properti di suburb naik kebutuhan terhadap transportation berubah sama sekali itu hanya dari sisi banyak sekali policy-policy dimension yang harus kita pikirkan belum kita bicara tentang tadi jadi ada disruption dari sisi labor supply-nya orang nggak mau lagi kerja makanya kalau disana walaupun kita bicara tentang digital tapi kalau kamu mau memesan makanan kan harus ada deliver boy-nya atau girls-nya kalau orang udah nggak mau lagi melakukan kerjaan itu gimana Anda harus cari drone saya baru ngomong one day akan ada drone yang sudah dilakukan sama Jeff Bezu makanya Amazon dia bikin sekarang drone yang bisa ngangkat berapa sampai berapa kilo jadi drop itu nanti akan terjadi traffic drone ya can you imagine itu yang terjadi supply disruption dari sisi labor dari sisi jasa yang kita barangkali hari ini baru bicara tentang possibility menjadi sesuatu yang probable dan kemudian probable menjadi possible dan kemudian menjadi fakta Anda tahu yang menarik karena hal ini terjadi sangat cepat betul digital teknologi kan ini baru terlebih dahulu sebetulnya kalau Anda lihat tapi pengaruhnya luar biasa kita agak disrupted karena covid aja kita shifting kepada masalah health ini tapi kan kita udah ngomongin tentang berbagai macam apa perubahan teknologi ini disruption industrial 4.0 sekarang 5G dan segala macam jadi kita bicara tentang guru belajar di kelas dan yang lain-lain nanti akan berubah banyak juga nah kalau kita sebagai orang Indonesia juga kan kita gak enak cuman ngomongin kayak gitu kita harus think very hard makanya Presiden Jokowi bikin we have to invest banyak di human capital kesehatan pendidikan infrastruktur saya ngeluarin anggaran besar sekali selama 2 tahun ini untuk membuat konektivitas internet ke seluruh pelosok Indonesia pada saat semua kementerian lembaga kementerian dipotongin anggaranya ini kementerian kominfo yang bicara tentang satelit kita naikkan dari cuman kurang dari 1 triliun menjadi 23 triliun 25 triliun dari kurang dari 1 triliun menjadi 23 triliun karena kita nyelesaikan supaya Indonesia bagian tengah barat timur fiber optic 20 ribu desa harus bisa connected dan tidak hanya sekedar connection untuk whatsapp gitu tapi gini maksudnya kita tahu bahwa hal ini akan mengurangi sosialisasi dan human touch dan sebagainya makanya kalau kita mau bicara tentang segala hal yang enggak semuanya harus diselesaikan kan saya kan menteri keuangan tapi sosial dimensionnya pasti sangat besar dari sisi banyak hal culture bahkan political interaction juga akan berubah menurut saya akan banyak sekali terjadi perubahan di dunia ini dan Indonesia tidak akan escape juga dan yang tidak siap ketinggalan dan tidak akan ada yang siap banget karena perubahan itu kadang-kadang menggulung saja tapi ya sebagai kita responsable kita harus siapkan for sure infrastruktur dibutuhin kan kita tidak bisa membuat solusi semuanya tapi infra itu dibutuhin rakyat harus punya kemampuan untuk mobilitas dia dapat connection access yang penting equal opportunity jadi kalau Deddy punya teman yang lahirnya di Papua di Sulawesi di Kalimantan Sumatera di Jawa mau Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat kesempatan yang sama they have to have the same opportunity karena we never know exactly itu yang namanya demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kayak gitu bahkan dari jaringan wifi juga berarti sekarang dan itu APBN atau keuangan negara kamu tau APBN gak sih aku ngomong APBN seolah-olah aku tak tau ya aku suka kadang-kadang carry it away as if everybody know APBN anggaran pendapatan belajar negara bukan nasional tapi basically kamu ngerti the concept yaitu APBN menjadi toolsnya gitu Ded untuk desa yang belum connected maka kita diprioritaskan untuk itu tadi jalur-jalur sumatera utara selatan dan itu slot of money dan dulu mungkin pada saat dulu tidak mikirin jaringan internet kan tiba-tiba jaringan internet itu baru hard infrastructure kita belum ngomongin tentang soft infrastructure nya kurikulum nya mesti menjadi seperti ini berubah semua teacher nya harus berubah iya kan dan itu semuanya membutuhkan program transaksi aja berubah digital exactly sekarang semuanya menggunakan QR code gitu which is i think oke saya sih orang tetap optimis juga Ded i'm not bikin kayaknya kompleks ya tapi from time to time umat manusia itu adapt adapt i think it will happen anyway gitu maksudnya mau gak mau itu akan terjadi either you can go with it atau ya masih berkutap di dunia lama in the newgon evolution revolution dan evolution dan apa asik i need to stop this kalau kita gak selesai selesai nanti saya tahu ibu waktunya sangat umat padat hampir 2 jam tapi pertanyaan kamu udah semuanya dikeluarin kayaknya masih banyak nanti lagi tapi thank you ya thank you thank you very much i mean thank you it's an honor for me and honestly it's lovely talking with you it's amazing dan saya sebenarnya masih banyak itu komplimen itu it's true it's fine dan masih banyak sepertinya saya pengen ngobrolnya pertanyaan-pertanyaan saya masih banyak cuma i know ya your time and everything dan gak mudah juga so i think i need to close this pokoknya harapannya pokoknya sehat terus kalau saya itu dulu yang paling penting sama kayak daddy you have to be very healthy karena kayaknya banyak yang butuh daddy gitu amin kalau masih dibutuhkan masih dibutuhkan biasanya masih didiamin di bumi that is not true tapi kalau saya buat ibu sehat terus and keep on happy i think i think that's the most important thing it's another for you to come ibu terima kasih banyak terima kasih daddy thank you so much thank you very much let's close this 5 4 3 2 1 and close the door Ibu ibu there ibu yui ibu 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 Terima kasih.